Jangan lupa saksikan show gue 5 sama tanggal 20 Desember 2024 di Balai Sarbini, Jakarta Tiketnya udah bisa dibeli di motikdong.com Ada 3 kelas, platinum, gold, sama silver Cepetan sebelum kehabisan Udah ini? Udah! Oke kita wawancara sama Ernest dan Merah! DINASTI FILM INDONESIA Aduh DINASTI! DINASTI! Jangan nantar di demo gue Jangan dong Jangan Tapi kalau menurut lo, kalau di Anak, bapak, istri Kalau di dunia Dunia yang kita geluti itu DINASTI gak sih? Kalau pangi kan kalau DINASTI STENAP Aku udah panji Tidak ada, ada, ada Ada tebak-tebakannya ada Oh di jebak nih Ya gak apa-apa juga sih Gak apa-apa juga sih Gak kan DINASTI POLITIK sama POLITIK DINASTI itu kan 2 hal yang berbeda Kalau DINASTI KOMEDIAN DINASTI KOMEDIAN ya gak apa-apa Kalau DINASTI aneh Angganggok, bapaknya juga pelawak juga Kakeknya juga Kakeknya juga, bapak gue juga pelawak Kalau lagi imlek doang Di ruang tamu Tapi film DINASTI ada setiap malem tuh DINASTI Iya, DINASTI Itu kan kayak sinetron lah ya Zaman dulu ya, Santa Barbara Iya kan, temen-temennya itu ya Tentang sama ya lo gitu-gituan Enggak Itu sebelum Rosalinda Sebelum tuh Gue kebagiannya gitu Marimar Itu udah setelahnya lagi Dulu belum ada Carita de Anjel Belum, Meksiko belum tuh Jaman-jaman Santa Barbara DINASTI Tante rambut palsu siapa? Tante rambut palsu? Tante rambut palsu? Ada tuh Ada tante rambut palsu Tante rambut palsu? Tante rambut palsu? Oh iya iya Oh iya, udah lupa Gue inget yang ada yang itu loh Cewek pake motor Terus bajunya sama Hitam semua Itu siapa? Brimob Bajunya hitam semua Pake motor Bener sih Dia telenovel aja Telenovela Tante-tante Dia pake motor Brimob juga itu Brigade Mobiles Versi Meksiko Brigador Mobiles Oke nih sekarang gue mau tebak-tebakan Baru tebak-tebakan Mobil apa yang paling banyak supirnya? Mobil antar jemput supir Tapi emang lu gak pengen main tebak-tebakan Masa sih? Gue juga ada Cing Ini dari bapak gue nih Lawas banget Angkatan lu Yang beli gak pake Yang pake gak tau Peti-mati Ini itu jaman dulu aja Jaman dulu aja Ini tebakan mukap gue nih Ditembak ubin yang kena hidung Ditembak ubin Yang kena hidung Yang kena hidung Pipis Ah ya hampir-hampir lah Ditembak ubin yang kena hidung Yang kena hidung Kentut Anjay Ditembak ubin gimana ya? Tut kan ke ubin Oh ke bawah Oke Yang ini agak butuh deskripsi Pipis juga bisa kan? Pipis Bukerat Bau-bau itu juga bisa Dimasukin keluar, dikeluarin keluar Dimasukin keluar Dikeluarin keluar Ini emang jawaban dulu Modelnya kayak gini Joroknya ini? Enggak Gak jorok Gak boleh dijorok kan dulu Dimasukin keluar Dikeluarin keluar Gak tau Kancing Bener Tapi jawabannya bener ya Bukan lucu Informatif Bukan ketawa Lebih kekagum Lebih kekagum Logis Logis Gitu Oke sekarang kita ngomongin film Gue klarifikasi Soal tebak-tebakan nih Gara-gara lu bawa gue Sini tebak-tebakan nih Itu soalnya banyak yang salah sangka Cing Gara-gara soal gue ngejuri suci Yang gak utama kan Gue menentang ada tebak-tebakan Di panggung suci Sangkanya gue anti tebak-tebakan Di Instagram aja gue Sempet ada Apaan di caption gue Tebak-tebakan Gak boleh tebak-tebakan Gitu Di Instagram Maksud gue jangan Kalau di Maksud gue kalau di kompetisi Maksud gue jangan Kalau kompetisi Kalau gak kompetisi Suka-suka lah Mau ngapain Lu nonton gak May Pas dia juriin Gautama di episode itu Ya enggak lah Ngapain banget Apa kabar Gautama Sehat-sehat ya Semoga sukses Kamu gak anti tebak-tebakan Kamu antinya apa Nek Langsung ya Kita kayak bisa deh Upan-upan Janci lagi promo Kalau gue udah gak pake Jacket promo Boleh dah kita ngomongin Politik ya Tapi gue bikin promo Yang di Instagram Gue izin dulu Ke Ernest Gue kasih Cuplikan Gue pengen Pengen promo nih Ada nyebut-nyebut nama lo Gak apa-apa katanya Santai lah Santai lah Oke lah Kita ngomongin film nih sekarang Lo pertama kali ketemu Kapan sih? Pertama kali ketemu Les di tempat Les Jepang 2002 Lo ngapain Les Jepang? Anak HI Dua-duanya kan Tapi Cina kan sama Jepang Musuhan Iya sih Iya bener Cina sama Jepang Musuhan Tapi waktu itu kan Jadi kan kita sama-sama HI di HI Semester berapa Ada suruh Pilihan Bahasa Asing Nah biar Nilainya lebih bagus Dianjurkan Kalau mau les Les di luar Les Nah kita Kebetulan sama-sama Ngambil Jepang Ketemu di tempat Les Jepang Gitu Kampus satu juga? Enggak Dia unpar Gue unpar Angkatan? 99 2001 Oh beda Ketemunya di Les Jepang Di Les Jepang Iya Gue belum ketemu di Jepang Belum punya duit Boroh-boroh Gue ke Jepang ketika itu Iya-iya Terus Cocok langsung? Pertama kali ngeliat sih Gue Menjauh Cing Karena? Males ribet beda agama Jadi berasumsi Oke Karena kan Ya kalau Ini kan keliatan Dia Oh ini berarti Bukan Cina nih Gue lihat ini kan Wah ini berarti Lo rasis ya? Bukan rasis Itu statement Karena memang Gue pengen cari Yang bukan Cina Oh iya-iya Makanya gue bikin Film Ngenes itu kan Cerita kisah nyata Gara-gara trauma Dibully mulu Lagi kecil Gue pengen Ah bini gue Pribumi aja deh Biar gue gak Anak gue gak senasi Pama gue Kan gitu Makanya pas kuliah Nyari-nyari Eh lucu nih Tapi Yah Tapi Ntar ini lagi Beda agama Males ah gitu Jadi gue berasumsi Doi muslim Padahal katolik Begitu Begitu gue tau Katolik Pepet Anjir Pepet 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 Berlangsung mulus gak Ini kisah percintaan lo Ini ceritain Abis ini pasti dia akan Cerita gue yang gak jadi dia Berus minggu Kapan mau Terus gue gak jadi dia Iya Itu pasti Ini bangga banget Ini konten dewasa ini Beda Waktu itu kita lagi media visit Di tempat ABG Genzi-genzi gitu Kalau ini yang nonton Udah Udah semurah Orang built-innya Built-in medical check up Kalau disini Relatif Relatif lancar lah 5 tahun pacaran tuh Gak pernah ada Ruang ribut gede Maka kita pikir Kayak kita cocok ya Yaudah Tadi soal Ngomongin film Kenal kapan Emang kita selama Salah satu yang bikin kita bonding Itu ya itu Sama-sama suka banget Nonton film Jadi ya Bioskop mulu Pacaran yaudah Ke bioskop Nonton bioskop Zaman itu film apaan Ya Banyak lah Banyak lah Tahun 2000an Gak inget sih Banyak Lebih inget Apa yang dilakukan Artifitasnya ya Bukan jalan ceritanya Tapi artifitasnya Itu dikosa Kalau 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 udah ke bioskop Udah gelap Udah papa mamamu nonton ini Tapi rame Gak jadi Papa mamamu nonton Kita di bioskop Kita nonton film Iya Kalau jokes sama dulu kan Nonton film apa Bikin film Iya Sekarang bener Bikin film Bener-beneran Tak seindah Cinta tak seindah Drama Korea Nonton gak cindakor lu Gue nonton Serius Makanya gue gak setuju Amat judulnya Drama Korea tuh ribet Tidak indah Kenapa kok jadi Mungkin yang gue nonton Yang bagian Yang bagian Yang bingungan Pembunuhan Yang gitu ya Iya thriller kali Banyakan Romance gak Romance Romance gue enggak Tapi film-film Korea Beyond Ever Apa ya Pokoknya gue lupa namanya Tapi menurut gue tuh ribet banget Korea Emang Mereka bikinnya tuh Enggak Enggak simple gitu Biasanya Enggak pertama kali gue baca Skrip film ini Cinta atas indah Drama Korea Oh romance Awalnya romance nih Kok makin ke belakang kok Ini apa ya Apa ini Terus gue nanya sama dia Kamu kan bikin romance Kok ada Gitu kan Gue gak mau spoiler lah Kok Arahnya makin lama Makin ini nih Dia bilang Ya emang drakor Emang gitu Suka Gitu Lu gak nonton drakor Enggak Gue enggak cing Mungkin gue gak relate Rasis Anti-anti-korea Sama-sama Mongoloid Iya Mongoloid Iya Mongoloid Iya Sama-sama Mongoloid Gue karena Dia gak nonton Korea Jadi gak ngerti gue Enggak relate Kalau gue mah udah kebayang Pasti akan ribet dalemnya Si film ini Iya Lumayan Lumayan Ceritanya tuh ada-ada aja Iya betul Kayak udah selesai Tiba-tiba Hebat banget Cing Abdel Bisa nebak Luar biasa Kan emang gitu Korea Padahal tuh Kalau lu liat monsternya Kayak Manis Kayak gak ada Lihat aja ntar filmnya Kayaknya nih masalah dia udah Kau kelar Tinggal selangkah-kelar Pas selangkah Eh ada masalah Eh kayak kucing Untung gak keinjek Tapi biji lah Itu bakal kayak begitu Ya Ada lah Ada elemen-elemen cerita Yang menurut gue Buat gue yang Tidak menonton Draker Kok beloknya kemari Gitu Rasanya tidak konvensional Gak kayak formula Romance-nya Hollywood Dibut lah kasarnya gitu Beda Drama-drama yang biasa kita bikin Iya beda sama drama-drama yang biasa kita bikin juga Nah ini ya dari ceritanya lu Apa terinspirasi dari memang drama Korea Atau Iya gue jaman pandemi tuh Gue lalap deh Draker-draker itu Yaudah jadi kayak Udah mengendap si formula itu Karena bener gue Orang yang nonton Draker Akan udah ngerti Si formula-formula itu Gitu Sama aja kan Kayak Itu tadi Kayak dikirain udah beres Tahunya apa Apalagi kan kalau Draker bersambung kan Iya Kayak ah Mesti nungguin seminggu lagi Gitu sambungannya Lo nonton di Viu Viu Gue nonton Netflix Netflix Viu juga ya Viu tuh yang paling banyak Apa koleksi Draker Bini gue Ini banget Draker banget Kayaknya bakal Cocok mungkin Bala premier juga Bini gue tuh apa ya Ke Korea tuh bilangnya pulang kampung Dia punya Itu dia Lo juga Itu dia Bener Lo diajak gak ke Korea Enggak Oh enggak Gue dia sekali diajak Terus Abis itu gue gak usah ikut lah Kegat tamu ngapain kan Iya Nah sama tuh Berarti bukan aku doang Iya Dia ke Korea Terus dia ke Korea Bapak-bapak Ngapain sih Orang gue diajak ke lokasi syuting ini Nah Gue bilang Salaman lu Ke Cibu Burno Ke Cibu Burno Ke Cibu Burno Bini lo gak bisa kesini nih Biar itu gue ngobrol Dia kan pergi ya Sama temen-temennya Wah ini tempat syuting ini Terus gue kan Diajak ya Kamu harus lihat Kamu harus dateng Gue dateng Oh kota Oh iya Infrastruktur gitu Oh iya Jembatan Gitu gak ada maknanya Buat gue kota aja Udah gitu Sementara dia kayak Ini tempat ini Sama tuh Terus ke ini Ke gedung manajemen apa gitu Iya BDS bukan Iya Ini tuh gedungnya tuh Siapa ini Emang kenapa Kalau itu gedungnya Emang gedung Sampai bilang gubi Kita tuh kadang berharap Kayak ketemu siapa aja tuh Tidak mungkin terjadi Nama juga berharap Cing Maksudnya gak boleh Orang gue tuh Iya berharap boleh Tapi menurut gue Memang agak berlebihan ya Kalau ya Dibayangin Ada stasiun kereta nih Di dindingnya Dipajang Foto-foto Bagusan ini Dacing Ini karpas ya Print-printan doang Ditaruh di tembok Stasiun kereta Dia udah Ada sih Yang kumpulin Snappy Juga bisa Kenapa Segi-begitunya Beda Beda Gue jalan nih Gue ada gait nih Satu tuh Pas lagi disitu Sama keluarga gue Terus jalan ke satu tempat Ada tempat duduk Nah dulu Si siapa BTS ya Iya Ini duduk disini Apaan sih Apa tempat duduknya Harus lu tanya gini Mane buku Mane Bekasu Pancar Mane Tau dari mana Tapi semilitan itu Iya Dia Nah Ini dibikin untuk Ini apa namanya Memuaskan si Penggemar Drakor itu Karena kayak Pik-piknya Pencinta Drakor tuh Ke Korea Terutama ke Seoul Jadi kita tuh kayak Pengen Apa ya Yang belum sempet Belum bisa Kesana Dengan nonton ini tuh Semoga terwakilkan Kalau Corenya iya Mungkin kalau dilebarin dikit Ke perempuan Secara umum Mungkin Nonton romansnya Ngeliat interaksi Karakternya Mungkin Mungkin lebih Klik Dibanding cowok ya Iya Liat romans gemes-gemes gitu Mungkin cowok juga Bingung harus ngapain gitu Berarti di tempat-tempatnya juga Maksudnya Kayak ke Apa tuh yang rame Ini kan Dong Daimon Nam Daimon Pokoknya Myeongdong Yang ada tukang Cilok Yang tukang dodo Lama-lama aja Oh iya Yang ditabok ngomong bahasa Indonesia Iya beten Iya Jago Bisa bahasa Indonesia Jago Orang-orang tuh udah tau banget Turis Indonesia tuh banyak Jadi mereka tuh belajar Bisa bahasa Indonesia Itu Ayo ngomong-ngomong Ngomong-ngomong Iya bener Kita sempet dateng gak sih? Enggak lah suami istri gak sih sebenernya Hahaha Gue Di sono kayak Oh iya gitu Saking gak sukanya cing Bukan gak suka Kayak gak suka benci ya Tapi Oh yaudah Ngerti gak sih kakak Relate apa-apa Gitu kayak Karena memang Kalau menurut gue ya Korea Landscape-nya tuh Kayak Jakarta aja Kita gak ada Kayak ke Jepang tuh berubah Benar Itu benar Kayak kita ke daerah Sudirman aja Itu udah hampir-hampir sama Iya bener Iya cuman yang dikejar Cuman kontur kotanya Lebih Lebih perbukitan Iya perbukitan Yang dikejar sama Pencinta drakor tuh Kalau kesana tuh interaksi Terus makanan-makanan yang Disini udah banyak sekarang kan Makanan Korea Cuman kalau ngerasain Authentic Korea tuh beda Kayak Oh Kayak gini nih yang sering dimakan Di drakor-drakor Kayak dia Kayak bini Lu mungkin denger orang disana ngobrol aja Udah seneng kan Kayak iya gila nih Biasa gue denger di drakor Tiba-tiba gue denger langsung gitu Kayak familiar gitu Ada suara-suara yang udah biasa gitu Iya Gak relate kan Iya gitu Orang setelah ini ya Setelah Setelah pandemi dibuka tuh Pandemi dibuka terus Istri gue pengen ke Korea Ngapasih udah ke Korea Ini mingguin bantu Meningkatkan perekonomiannya Oh baik banget ya Kayaknya di Indonesia masih banyak juga sih Yang masih dibantu ya Segrup itu pengen membantu Nah ekinin perekonomiannya lah Ekonomi kita asulnya Gitu Iya Iya Tapi pas gitu Cing kan ngedit ya Sebagai produser kan ngedit Pas ngedit tuh Gue kayak Ini bagus gak ya Maksudnya ini Gue kok merasa materi film Biasanya kan kalau kita ngedit film tuh Kita tau gitu Wah penonton suka nih part ini Nah itu tuh gue tuh sepanjang ngedit tuh Gue lebih kepercaya sama dia aja udah Kayak Karena kalau ditanya gue Iya bagus Iya bagus kayaknya ya Gini bukan maunya Iya gini Tapi ini kayaknya gini Enggak gak Drakor emang gitu Oh yaudah gitu Gue banyak ngalahnya gitu Nah pas gue baru bener-bener sadar tuh Pas kita FGD Screening Kita bikin screening FGD 80% cewek-cewek Sekitar 30an orang Baru disitu gue liat Oh ini yang dia maksud Gambar-gambarnya Gambar-gambarnya kayak Korea juga Ya itu mah bukan Kita yang inilah ya Apa nonton nanti yang menilai Menilai lah Bisa apa enggak Kemarin sih pas rilis First look pada bila ini kayak drakor Kayak drakor Intinya sih kita berusaha untuk Ya berusaha untuk kasih estetika yang sebaik yang kita bisa lah Iya Walau menurut gue kalau drakor Secara gambar gak indah-indah banget lah Si drama-drama Korea Tapi emang ceritanya tuh Iya Skripnya Iya Skripnya bagus banget Kalau ini cerita tentang apa sih Kalau gue liat dari trailernya sih Mendua ya Ada orang mendua 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 Gue kayak seneng adalah Kayak kita Apalagi cewek gitu Bisa nonton Terus kayak kita tuh bisa Bisa kayak jadi sih karakter itu yang lagi diperbutkan cowok Jadi kita tuh jadi kayak Aduh Bingung gue Kalau gue jadi dia Gue mau milih siapa ya Nah Itu bisa jadi perdebatan Sampai ke Twitter Ke Instagram Ada yang bikin kayak kubu-kubu gitu Cing Jadi kayak Gue kubu ini Wah ngapain sih milih Dia gitu Dia kan apa-apa Jadi itu bisa bener-bener berdebat Nah itu yang hebatnya Drakor tuh itu gitu Premis sederhananya sih Ini cewek Dibiayain pergi ke Korea Sama cowoknya Untuk pergi bertiga Barang temen-temen Sahabat-sahabatnya Di sono malah ketemu Sama cinta pertamanya Waktu SMA Gitu Nah disitulah sahabatnya Pecah kubu tuh Yang satu merasa Wah lu Gak bener lu Orang lu dibiayain sama cowok lu Masa lu Disini malah CLBK Tapi sahabat yang satu Merasa ini tuh Alam sedang mempertemukan Kalian kembali Kayak gitu-gitu Jadi ya gitulah kira-kira ceritanya Endingnya Endingnya udah ditaro di status Whatsapp Tapi ini pengalaman pertama lu Bikin skrip dan menyutradarai Ya kalo skrip ini pertama kali Gue nulis sendiri Biasanya kan bareng kan Jadi kayak Ya enter Enter gitu Gak gitu juga Gak gitu juga Gitu juga Mencet-mencet Gak gitu juga Gak sekarang gue sendiri Ngedirect juga Biasanya cuman kayak Ngebantuin jadi co-director Sekarang bener-bener Semua harus terjun Sendiri gitu Kan waktu itu Dipark sih nih Lagi-lagi proses Editingnya ini lah Ngomong-ngomong Sekilas tentang Film ini Disana memang Banyak dapet kemudahan Untuk bikin film Dari Dari Pemerintah Apa namanya Orang kota sana Jadi lucunya tuh gini Disana kan ada Tiap Bukan tiap lah Kota-kota besarnya Punya yang namanya Film commission Film commission ini Ngasih Kayak dana hibah Nah yang lucu adalah Semakin ngetop kotanya Semakin kecil dana hibahnya Karena kan kota-kota yang lain Juga pengen Dijadiin tempat syuting Jadi kalo kita melipir jauh Dana hibahnya lebih gede Malah dapet dana loh Dapet dana Iya gak gede-gede banget Tapi ada dana hibah Dari pemerintah Pemerintah kota soul Namanya soul Film commission SFC Nah si soul film commission itu Sejak awal Kita udah gak join proposal Kita mau syuting Ini skrip bahasa inggrisnya Kita kasih Gue rasanya gak dibaca sih Tapi kita tetep kasih Kita kasih pemainnya Ini PH-nya Ini produsernya Direktur ini Terus yaudah Kita punya Partner disana Yang ngurus-ngurusin Sampai perizinan Lokasi segala macem Akhirnya dapet dana hibah Dari soul film commission Sama ini Apa Tax refund Jadi misalnya kita Hotel nih Nginep 36 orang Nah hotel tuh kan harusnya ada Pajaknya juga Kita bayar hanya Harga Kamar aja Pajaknya dibebasin Kayak gitu-gitu Sangat dimudahkan Sangat support Kalau lokasinya juga gak bayar berarti Lokasi itu Kalau lokasinya Swasta Bayar Kita nyewa restoran Buat lokasi syuting Misalnya Tapi kalau Pinggir jalan Taman itu ngurus izin Ngurus ya Artinya ada bayar Biaya administrasi Pengurusan aja Bukan sewa lokasi Gitu Ormasnya ada gak Gue gak tau Selama gue syuting sih Gak ada Selama gue syuting sih Gak ada Atau gak tau Pas lagi gak ketemu aja Sulit gak Menyutradari sendiri Iya Pastinya sih Karena baru pertama juga Dan langsung ke luar negeri kan Karena luar negeri tuh Kita gak punya banyak Apa namanya Yang kalau di Indonesia Misalnya Kurang apa gitu Ini lo Gojekin aja gitu ya Misalnya Atau Kirimin aja gitu Atau beli deh Di mana Di pasar Minggu Misalnya Ini kan gak bisa gitu Jadi emang harus Bener-bener Bekerja sesuai dengan Sangat rencana Keterbatasan Harus sangat rencana Itu 36 orang Berangkat kesana Iya Betul Ini film yang paling Banyak Biayanya dong Sejauh ini Iya Sejauh ini Yang pernah Imagidari bikin Sejauh ini Iya Betul Paling mahal Sejauh ini Lumayan lah Secara bisnis Bisnis lo mengharapkan Kayak agak lain Mengharapkan gak rugi aja Agak lain mah Gak bisa diarepin Kayak gitu lagi Gue rasa itu mah 1 kali Per 10 tahun lah Ada film kayak gitu Itu aneh itu Film itu Tapi ini secara bisnis Lo hitung Akan Balik Balik mah balik lah Cuman kan Kan susah diprediksi Kita tuh Kayak misalnya sekarang nih Pas kita lagi Ambil tag ini Ini tuh Kita sekarang Tag hari Jumat ya Kemarin hari Kamis Adalah Kamis kan Film Indonesia tuh Muncul tiap hari Kamis Oke Nah Kamis kemarin Yesterday Itu adalah Kamis dengan penonton Terendah selama 2 bulan terakhir Jadi 2 bulan terakhir tuh Grafik penonton di bioskop Lagi turun terus Film Indonesia Turun terus Gak tau ada apa Mungkin karena koruptor Banyak yang ditangkep Gimana itu hubungannya Gak ada sih Gak ada Jadi mendingan gak ditangkep Pemain-pemainnya Ada beberapa nama yang udah 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 Sering-sering gue Liat Ada yang pernah kemari gak? Tuh Lutesha Apakah Ganyudra Bimo Jerome Gak ya Hanya Komik mulu sih Lucing Aktor dong Undang Pajar Nugrah Komik juga Aktor Komik juga Aktor Iya Dia kalau kesalahan Aktor Ini ya Kalau dikumpul-kumpulin Paling banyak katanya dia Mungkin ya Kalau untuk komika Mungkin Beneng merah Dia lagi laris banget Pajar Nugrah emang Ini proses pembuatan Berapa Eh shooting disana Berapa? Berapa lama? Kalau production timeline Kita hampir 3 minggu Disana? Overallnya Iya hampir 3 minggu Pokoknya kalau shooting Kurang lebih 50-50 lah Shooting days-nya 50-50 Disana sama disini 3 minggu-3 mingguan juga? 6 minggu Enggak 3 minggu kan include sama persiapan dan segala macem gitu Shootingnya mah gak nyampe lah Emang standar bikin film sekarang segitu? Standar bikin film kurang lebih ya 20 hari lah ya Kurang lebih ya Kurang lebih kurang dan lebihnya Cuali action ya? Oh iya Kalau action mah lama Bisa lama banget Kenapa Cing mau bikin film? Cuma pengen tau aja Gue langsung ngali-ngaliin Kalau gue diajak berarti kali 20 gitu Hitungannya per hari Oh per hari Hitungannya Gue jamin lu gak laku sih Iya emang Gak masuk mulu Seberapa sih lu sebenernya Kalau yang ini Enggak bu Lu kalau hitungan per hari Kalau lu cuma main 1-2 scene Masuk akal Kalau lu pemeran utama Lu mana bisa ngecas per hari begitu? Boncas lah produsernya Kan begini Kan ini ada kerjaan yang gue tinggalin Betul Yang setiap hari gue dapet duit Misalnya ya Betul Berarti gue tinggal konversiin aja nih Gue 20 hari Kalau gue kerja di tempat lain Gue kira-kira dapet segini Betul Tapi kan dari sudut pandang lu Sebagai yang bukan aktor Oke Kalau misalnya produser biasa Bekerja dengan aktor Aktor kan cara ngitungnya gak begitu Gimana dia? Karena kerjaan dia kan aktor Dia gak ada kerjaan Dia udah punya rate gitu Tapi kalau di breakdown per hari sih Pasti akan jadi Gak masuk ya Gak masuk sih Berat sih Karena kan lu bukan Reseradian juga gitu Iya sih Tapi gue ikut demo juga loh Oke Oke baik Baik Gak nama nilai jual juga ya Malah cari masalah Aduh Pegel 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 sumpah dah Kalau ngedit Sekala macam itu Tanggung jawab siapa sih? Produser atau sutradara maksudnya Intinya kalau kaitannya sama kreatif ya Itu pasti sutradara dulu lah Yang bekerja gitu Maksudnya kita ngedit nih Ya udah sutradara duduk sama editor Hampir 2 minggu ya Kamu duduk sama editor Udah jadi Baru produsernya dateng Duduk bareng bertiga tuh Editor Produser Sutradara Jadi kalau ada yang Apa dia jelek banget? Produsernya mau ganti Yaudah Ini gimana Diskusi gitu sih Diskusi apa Nyuruh dia Nih Nih Nanti Ntar kalau dirumah Baru kayak Taduh ngapas jelek banget Gitu 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 Cara kerjanya Kayak di depan orang Dia kayak Kayak wise gitu Gitu ya Gitu 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 Gini Nggak ada pesawat sih Dia belum tau Oh iya Dia belum tau Iya ntar kalau pesawat lewat ya Iya Iya Ini nunggu ini Ini 5 Desember Mau tayangnya 5 Desember tayang Di bioskop Filmnya Tayang di bioskop Seluruh Indonesia Amin Adalah Semoga di Kota-kota Di tempat kamu berada juga Ada Berapa layar tuh Ini Waduh Tergantung dari pihak Bioskop Oh belum tau deh Sekarang Oh belum Kita baru tau itu Hamin 1 Cing Oh Hamin 1 kita baru tau Bener-bener tau Besok tuh Mau tayang dimana aja Baru tau Hamin 1 Sekalian menjawab Pertanyaan orang-orang Yang sering banget ya Di sosmed ya Mumpung ini kan channel besar Ya Sambil edukasi Udah tua-tua Tapi besar Tapi tua Tapi besar Jadi Gue tuh sering banget ditanya Kenapa disini main Kenapa disini enggak Atau Tayangnya sampai kapan Jadi teman-teman itu tuh Susah untuk Susah untuk kita Apa ya Tentuin Karena dari pihak bioskop Yang akan menilai Oh film ini disini nih Cocoknya Disini gak usah Disini masuk Disini enggak Disini tuh apa Kota atau daerah Bisa jadi kota Bisa jadi Jakarta Bisa jadi dalam satu Kota ada beberapa bioskop Misalnya dia punya Katakan misalnya contoh gini Misalnya dalam satu kota Ada dua bioskop nih 21 deh misalnya Yang satu di mall yang Mewah Yang satu di mall yang menengah Misalnya Nah mereka bisa nilai sendiri tuh Ah kayaknya nih film Cocoknya di yang menengah Ditaruh disitu Contoh misalnya Kalau di Jakarta Paling gampang Senayan City aja Jarang banget film Indonesia Masuk Senayan City Ada Tapi jarang Film-film tertentu aja Yang kalau mereka lihat Kayaknya nih Buat Menengah-menengah ke atas Cocok nih gitu Jadi mereka nilai berdasarkan Indikatornya mereka juga Dan kita gak bisa ngatur Sama berapa lama ada di Nah berapa lama ada di bioskop Selama masih ada yang nonton aja Jadi kan film itu kan Saling bersaing satu sama lain Kalau misalnya film Ini dan film lain Yang tayang di hari yang sama Misalnya kita Kurang Yang itu Puh laku banget Ya layarnya bisa di Oper Gitu Sesimpel itu Sebenernya kayak Bayangin Anggep aja kayak orang Ini deh Kayak orang misalnya Bukalapak gitu .com Bukalapak .com Kagak Buka Bukalapak Jagangan gitu kan Warung deh Warung deh Warung Ini ada Kapal api Ada kopi ABC gitu Serenceng-serenceng Misalnya Lah yang ABC kurang nih Yaudah dia pajang kapal api Dua-duanya Sebenernya sesimpel itu sih Gitu Maksudnya kita yang Si Apa namanya Yang punya film Gak punya kuasa sama sekali Gak bisa Gak bisa Ya kita bisa lobby-loby Sebisa kita lah Tapi udah Prerogatifnya pihak bioskop Kalo itu Dan itu bisa sangat Dinamis Artinya Kamis tayang nih Tiba-tiba angkanya Misalnya ada film yang Angkanya kecil banget Itu bisa hari Gak pake basa-basi Hari kedua udah dibabat Tinggal setengah Bisa gitu Terutama kalo ada film lain Yang Meledak ya Mendingan dipake film itu Layarnya Betul Gitu Jadi susah temen-temen Kalo nanya Kenapa disini gak tayang Atau tayang sampe kapan Selama masih yang nonton Penontonnya bagus Ya masih tayang Masih Gitu Kalo yang itu Nes gue denger-denger Yang ngebom penonton Di awal Itu ekspresinya Aduh Ini perlu dibahas nih Toilet dimana nih Singkat-singkat katanya sih Ngebom tuh ngebeli Tiket sendirilah Iya Iya gitu Lu pertanyaan lu apa nih Gimana tuh Itu terjadi di Terjadi Oh terjadi Terjadi Iya lu sebagai pelaku Kan pasti tau Tau Kau banget pelaku film Gue yakin lu Tidak akan melakukan itu Belum pernah Sampai saat ini Iya Sampai saat ini Belum pernah Jangan sampai juga sih Iya Ada juga yang melakukan Kita gak Maksudnya itu kan Bukan sesuatu yang Ilegal juga ya Orang dia beli tiket Beli tiket kan ya Tapi tiketnya sendiri Jadi dibilang ilegal Juga enggak Cuman ya Apa ya Ya itu Strategi sih jatohnya Sebenernya Cuman masalah Apakah itu etis Apakah gak etis Ya orang nilai masing-masing lah Gitu Tapi lu tidak Menggunakan strategi itu Sampai saat ini Belum 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 pakai strategi itu Iya paling ngebom Dua lah Beli anak Satu Iya Mungkin misalnya Tiba-tiba Bukan ngebom Mungkin kalau tiba-tiba Suatu hari ada film Yang jumlah penontonnya 999 ribu Gitu kayak Ya seribu lagi Gitu Gak tau Sampai saat ini Belum pernah Ini yang gue sering tanyain juga Sama orang yang Ngomongin film disini Gak tau Ditanya targetnya berapa Pada jawab gak tau Emang iya Gak bisa Cing Emang gak bisa target Gak bisa Gak bisa Ya ada Orang ada ya Produser yang targetin ada Tapi kalau kita sih ngerasa Lebih ke Ya ikhlas aja lah Kita bikin yang sebagus yang kita bisa Kita promosi sebagus yang kita bisa Hasilnya ya pasrah aja Susah-susah ditebak Tapi selama ini Imaginary balik modal terus Sejauh ini ya Sejauh ini ya Sejauh ini ya Sejauh ini Belum pernah rugi loh Sejauh ini sih Belum pernah rugi ya Gak tau nih film termahal ini Pokoknya liat aja nanti nih Desember atau ini Kalau gak liburan-liburan Berarti rugi nih Gak ada postingan Tokyo Rugi berarti Kalau liburan Desember udah terlanjuri beli Cik masalahnya Udah beli travel fair Masalahnya Enggak Tapi kita udah kesini Ini pasti Banyak lah Ya kan ini Podcast saya Cing Abdel gak kan Wow Berpengaruh Podcast paling berpengaruh Se-Indonesia Tapi sebagai Sebagai yang punya uang Kan pasti Pasti meminta lo Bikin film Yang minimal Akan mendatangkan Penonton segini Supaya gue gak rugi Gitu kan Pasti ada Kalau supaya gak rugi Hitungannya Sederhana kan Maksudnya kan kita udah berhitung Abis ini misalnya Masuk Netflix Dapet berapa Ditambah tiket bioskop BEPnya berapa Kan selama kita merasa BEPnya masuk akal gak ya Untuk tipe film seperti ini Misal contoh kita mau bikin action gitu Kayak kemarin tuh Yang tim mau bikin buat Netflix gitu Terus kita mau bikin buat bioskop gitu Hitung BEP berapa Misal Oh BEPnya nih Satu setengah juta penonton Misalnya Kan action berat ya Untuk dapetin segitu Kan jadi gak masuk akal Tapi kalau misalnya Project seperti ini Kan kita udah kebayang Oh kalau BEPnya segitu Kayaknya masih masuk akal deh Gitu Tapi sebatas itu aja Cing Artinya gak tau Kita targetin film ini Gue brief kumpulin gitu Tim marketing Oke target kita 2 juta Yang gak pernah ada Kita kayak gitu dari dulu Karena dari mana dasarnya Lu mau ngejar angka itu gitu Emang gak ada Itu hitungan secara Teorinya gitu Gak ada Gak ada cing Karena kan balik lagi ke Habit Ke ini penonton Makanya tadi juga dibilang kan Di 2 minggu terakhir ini Penonton Lagi drop banget Nah itu tuh kita juga gak tau Kenapa Komersil tapi daya beli masyarakat Lagi turun Lagi turun Somehow Gak tau Jadi gambling banget sebenarnya Emang Investing di gue biar seru Cobain Lo kasih tau aja Tidak Tidak optim Ngasih suasana yang tidak optim Habis menjanjikan ketidakpastian Terus nawarin invest Sudah pernah darah tinggi Belum invest Kalau jegel mungkin seneng Yang gambling Sejauh ini belum pernah rugi Alhamdulillah Jadi kita juga Di internal Kita juga di H Corp Mulai Ada yang mau invest Nggak nih Di film-film Imaginari Anak-anak komik Gitu Kita mulai buka Yoh siapa yang mau Gitu Bareng-bareng lah kita Kalau ini siapa nih Uang lo semua Agak Imaginari Nggak pernah pake Maksudnya kita pasti punya Investasi kita masuk Tapi minoritas Sisanya kita bagi Ke investor-investor Beberapa Makanya kalau liat film gue Pasti ada logo-logo Logo-logo Entitas lain Itu investor Oh Itu cara kita Memanage risiko Memanage tingkat stres Juga Sejujurnya Kalau kita punya saham Misalnya 20-30% Dibandingin punya saham 100% Itu kan pasti Stresnya kayak apa Gitu Deg-degannya Laku nggak Laku nggak Rugi nggak Rugi nggak Kayaknya kita nggak kuat deh Ngadepin stresnya Itu suka nggak sih Maksudnya bengkak dari Dari RAB lah Istilahnya Aja RAB Kayak mau bangunan Kan rencana Anggaran bioskop Iya Rencana anggaran biaya Bagus Apa sih namanya sih Itu kalau gitu Kalau bikin itu Apa ya Ya budgeting Budgeting ya Budgeting ya Ada nggak film lo Yang bengkak Dari budgeting Enggak Software belum ada sih Karena mungkin karena udah Sebelum di Imaginary kan Udah lumayan pengalaman di Waktu itu kan 8 tahun Di Star Vision juga kan Walaupun nggak ngeproducerin Tapi kan nge-direct Sedikit banyak Udah tau Budgeting juga Jadi ketika kita bikin budgeting Disini Udah tau lah Kurang lebih ini Yang masuk akal berapa Jadi belum pernah sih Sampai sekarang Ngalamin yang tiba-tiba Pung Diluar dari perkiraan Belum Belum pernah ngalamin Amit-amit Kalau investor itu Ya dia nggak mau tau aja Gue Naruh segini Persen Berapa persen Berapa persennya Tahunya dari mana Lo udah tau nih Lo mulai tertarik Gimana Ini teknikal banget ya Ini penontonnya Orang-orang SCBD Nonton semua Remehkan penonton Cing Abdel Aku tuh tadi datang disini Oh oke Mau di podcastnya Cing Abdel Ketawa-ketawa terus nih Nah terus nanyainya R.A.B Ya misalnya gini Misalnya film Biayanya 1M Nah itu lo tau Dari 1M dari mana Bikin budgeting Cing Nah budgetingnya Dari mana maksudnya Ya kita kan udah lama Ngerjain ginian Kita bisa perkirakan Postnya ini Sewa alat berapa Lokasi berapa Dari baca skrip Kita udah bisa bikin Estimasi Cing Anjir Mas udah berapa skrip Iya Langsung keluarin Semua Kan butuh waktu lah Kan dari 2015 Ngerjain gini Jadi udah Udah punya Nah dari situ Yaudah Ini misalnya Katakan 1M Misalnya ya Berarti kalau 10% Ya lo masuk Cepe gitu Nah tapi kita Ada klausul Ke investor Ini ya Ganjelan ya Potensi misalnya Maksimal Bengkak 10% Maksimal Jadi kalau ternyata Gue bilang Cing sorry nih 11 Ternyata 1,1M Yaudah lo jadi Setornya tambahin 10 juta Gitu Itu doang Jadi masuk berapa Hitung-hitungannya Nah sekarang ini Sering juga gue tanyain Kenapa film Indonesia Yang dukur jumlah penonton Bukan jumlah pendapatan Kalau di luar negeri Kalau di luar negeri Kayaknya kita dengernya Dapetnya segini Jangan kan di Hollywood Malaysia aja Pakai ringgit Nah Kenapa tuh Pajak Takut-takut dikejar Iya misalnya kayak gitu Mungkin ya mungkin Gue gak tau deh Gue gak tau juga sih Kenapa Habby kita dari dulu Kayak gitu ya Mungkin dikit Ini asumsi ya Karena gue Kan gue Gak ikut asosiasi produser Si Dipa yang ikut Tapi asumsi gue Di Indonesia tuh Kayak ngebahas duit tuh Sesuatu yang Ada rasa tabunya gitu Gaji deh misalnya Kan tabu banget kan Kita ngebahas gaji Gaji lu berapa Gaji dia berapa gitu Kayaknya mengurusan duit tuh Di Indonesia tuh Sensitive banget kali ya Makanya disamarin Pake jumlah penonton gitu Gak kaya juga Akhirnya Kalau jumlah penonton tuh Ada rasa kayak Oh udah segitu orang yang nonton Bagus kali ya gitu Lebih kesitu gak sih Secara komunikasi Menurut gue lebih clear juga Karena kalau misalnya kita bilang Kita dapet sekian miliar Lah orang Lah itu berapa penonton ya Gitu Gak langsung Orang gak langsung bisa Ngukur gitu Secara materi publikasi Komunikasi ke publik Kayaknya enakan jumlah penonton Kebayang Oh yang nonton 500 ribu Oh yang nonton 2 juta Berarti bagus nih Berarti rame nih Dan diri jen pajak juga bingung kan Ini berapa 100 juta Tenang Saya dapet award Dari kantor pajak Sebagai 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 influencer Sebagai Taat pajak Jadi kita mah Kalau pajak gak berani Macem-macem lah Udah lah Jangan cari perkara lah Sebagai pribadi Atau sebagai Sebagai perusahaan Kalau yang dapet award Sebagai pribadi Tapi sebagai perusahaan Kita tertip lah Pasti Gak berani lah Cing Kalau urusan pajak Kan itu nama baik Tiba-tiba masuk berita Imajinari Ngeplang pajak Ya selesai kita Perti cing Kalau ini gak keluar Berarti kita tau Kalau part ini di edit Berarti kita tau Aman Gue juga termasuk yang aman Walaupun tidak terbaik Karena mungkin dikit Oh gitu Kalau lo kan banyak Kalau gitu Baik Bayarnya banyak Baik lah Oke kita kembali Ke Cinta Tak Seindah Drama Korea Ini Dapet judulnya Apa dapet ceritanya dulu Cerita dulu Cerita dulu Remis dulu ya Iya remis dulu Belum dapet judulnya waktu itu Karena Cuman memang pengen masukin Ada kata-kata drama Koreanya Di judul Iya Ini kan Kalau Baca atau denger Judulnya nih Artinya ini emang ruwet Di Kisahnya Karena tak seindah itu Iya Karena tak seindah itu Karena gak sih Sebenernya itu lebih ke Kayak kita suka ngomong Kayak Kalau di kenyataan mah ya Gak se Indah drama Korea Di drama Korea lah Gitu Jadi dari situ sih sebenernya Kayak Karena kita juga pasti Kayak gak mungkin banget lah Gue Cerita cintanya Kayak yang di drakor-dakor gitu Oh kayak omongan-omongan Hidup tuh gak se Mudah omongan Mario Teguh Kayak gitu Iya Iya Kayak gitu Iya betul Kayak gitu lah Tapi ini Happy ending apa Langsung ditanya Endingnya yang ditanya Spoiler dong Kalau bisa lebih jawab Spoiler dong Gue whatsapp aja lah Endingnya Berapa menit Berapa menit Ini yang gak ada Endingnya Durasi 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 Dua jam kurang lebih Gatau kenapa Cing ya Film Imaginary Dari film pertama Ngeri-nggeri sedap Sampai ini Film ke-6 Di luar Raisa yang dokumenter ya Di film 5 Film layar lebar Yang non-dokumenter Ini film ke-5 berarti Itu semuanya Dua jam kurang dikit Atau dua jam lebih dikit Dikitnya tuh dikit banget Dua menit gitu Idealnya berapa sih Sebenernya gak ada Gak ada juga ya Sejauh ini kita merasa Mampu nonton Untuk bertahan Iya Maksudnya Ah orang nonton film Kita nonton Avatar 2 Hampir tiga jam Baik-baik aja Mencuri Raden Saleh Dua jam setengah Atau dua jamnya kan Aman-aman aja Tapi itu baru ke bioskopnya gak sih Kan justru Semakin Ngedikitin Kuota seharinya Iya Dalam sehari Kalau filmnya diatas Dua jam Kalau dua jam lebih tipis Aman Tapi kalau dua jam 15 Dua jam 20 Itu udah satu hari Cuma empat pertunjukan Oke Kalau empat jam pertunjukan Berarti memperkecil Kemungkinan orang cocok jadwalnya Betul Iya kan Itu aja sih Harganya dinaikin Enggak juga Harga kan per bioskop Udah punya harga Untuk film apapun Belum sama Itu pesawat Oh iya sorry nih Ada pesawat kali ini Dekat Halim Halim-halim 9 bulan Iya Itu doang Tunggu-tunggu Itu Kan dia baru kemarin Sekarang Espektasi terlalu tinggi Kan mereka begitu doang Asamurata-asamurata aja ini Orang tebak-tebakannya Dikeluarin-keluarin Masukin keluar Ini kalau proses bikin film itu Dari pertama Jadi Ngubung-ngubung Itu berapa lama sih Sampai jadi ini Sampai jadi ini Ini udah Pasti udah lock kan Semuanya nih Karena udah ada tanggalnya Katakanlah naskah udah jadi ya Iya Naskah udah jadi Mungkin kasar Ya 7-8 bulan lah Kalau mau Paling lama tuh di Post production Paling lama itu Pre production 2 bulan Masih oke Shooting sebulan Nah post production tuh 4 bulan aja mepet 5 bulan lah Kalau bisa Tapi itu yang Bukan di ininya ya Maksudnya Kerjaan lu ya Sebagai produser gitu Perlu 8 bulan Kerja yang panjang juga ya Untuk jadi Satu film Dapet cuan berapa Banyak Bener makanya kadang-kadang Harus dibagi Dan bayangin ketika film Film itu kan gak mungkin Ketika film tayang Terus misalnya Nasib film kan Cuma ditentukan Di opening weekendnya Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu Kalau di Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu Itu gak jalan Mau diapain pun Gak akan bisa Udah begitu tuh Begitu aja udah Udah Karena Mau kita promo Kayak apapun Orang udah akan Nanya ke orang yang nonton Berarti udah mulai nyebar tuh Word of mouth nya Kenapa bisa dia gak jalan Berarti Either orang gak minat Atau yang nonton pun Ngerasa filmnya gak bagus-bagus amat Gitu Itulah kenapa Di minggu Empat hari pertama itu Biasanya Film suka bikin promo Buy one get one Bikin nobar Itu supaya Empat hari pertama itu Bisa maksimal Jadi kalo lo mau support Filmmaker yang lo suka Lo mau support Kalo bisa tonton Emang di Di awal-awal Di awal Empat hari pertama itu Nasibnya krusial banget Buat kita Kamis ya Dulu Rabu ya Kalo gak salah ya Film-film baru Yang dari luar negeri ya Oh sampe sekarang Kalo Hollywood Rebo Oh Rebo Masih Khusus Indonesia Kamis Kemarin Venom Rabu tuh Kamis Indonesia Jadi buat para Pencinta film Indonesia Supaya filmnya Tetep bertahan lama Di layar Nonton di Awal-awal minggu Betul Bukan di awal minggu ya Di opening weekend Kamis Jumat Sabtu Minggu Ketika film itu Muncul hari Kamis Ya di weekend pertama itu Nasibnya akan ditentukan disitu Berapa banyak Yang Biasanya Oh ini bakal jalan nih Kalo ngumpulin di Empat hari itu Berapa Berapa penonton Tergantung Kan ada yang Di hari pertama Gila cuman 80 ribu Tertau di hari kedua Udah bisa 200 berapa gitu Gini ya Agal lain berapa tuh Agal lain tuh hari pertama Gak terlalu gede juga ya 130 Iya 130an ya Jadi film itu Hitungan kasar Sekasar-kasarnya tuh Kalo film itu oke Dia akan bisa mencapai Oke tuh bukan luar biasa ya Oke gitu 10 kali lipat Dari opening day Jadi misalnya ini film Opening day nya 30 ribu Harus 300 dapet nih Hanya cukup Gak jelek aja Artinya Itu Tingkatannya oke ya Artinya orang suka Ada yang suka Ada yang enggak gitu Kayak Anomali-anomali yang terjadi Di kita ya Ya anomali sih Rata-rata kayak Jatuh cintas peri film-film Vitam putih tuh hari pertama 30 Finish nya 650 Agal lain dari Satusan jadi 9 juta Cuman Kayaknya Rata-rata kalo 10 kali lipat dari hari pertama Itu aman lah Kayaknya dapet nih 10 kali lipat dari hari pertama Jadi kalo hari pertama Jadi udah cepet Harusnya sih 1 juta bisa Harusnya 1 juta bisa Mungkin itu yang jadi Pertimbangan Kalo memang itu Perhitungannya jadi Pertimbangan si 21 nya juga Untuk berapa lama Hadir di layar itu ya Kalo udah Di awalnya 100 ribu Terus udah lewat Sejuta Udah mulai grafik turun Mendingan di Sangat tergantung Dari film lain juga Cing Kalo film lainnya juga Sama-sama Soso aja Ya jalan aja bareng Tapi kalo film lain Bagus banget Ya disikat layarnya Gitu Begitulah Kehidupan kami Sehari-hari Kerja 8 bulan Cuman penentuan nasibnya Di 4 hari Coba kurang Kurang thriller apa Coba jadi produk Dan kita Tidak bisa mempersiapkan Tidak bisa mempersiapkan Apa yang terjadi Di 4 hari itu Betul Makanya orang Kalo liat Kalo liat agak lain Enak ya Maksudnya Ya itu kan Contoh ekstrim Contoh ekstrim Sebuah kesuksesan Cuman kan Diluar itu kan Gak tau Mana mungkin Kita kayak gitu Terus gitu Cuman sialnya Orang sudah Mematok Imajinari Harusnya Seagak lain Jadi kakak bos yang Satu jutaan Lapan setengah Lapan setengah Lapan setengahnya Dianggap gagal Kontrakan kotak petak Itu aja Ini sih Kontrakan di Pondok Betung Pondok Betung Pondok Betung tuh Bukan rumah Yang dipos ini Ini cing Camar Camar tau Camar gak Bintaro Kalo perempatan Mau ke Bintaro Plaza Belok kanan tuh Terada Al-Azhar Nanti dalam-dalam situ Jalan Pondok Betung Masuk-masuk situ Kalo bisa dapet disitu Gue pas lagi ngantor Ada temen kantor gue Tinggal di era sono Jadi gue Dia kan Iya kan itu dapetnya Dari si Lupa Pokoknya ada lah Anak kantor Dia lupa mulu Masuk makan nangan Makanya deh Makanya gue tanya Beda semua ya Dia detil ingetnya Dia lupa Lupa gitu Ya pokoknya Temen kantor Ada yang tinggal deket situ Jadi kasih tau Kan lu lagi nyari kontrakan Kontrakan tuh ada tuh Kontrakan tuh deket rumah gue Gitu Terus gue ukur Pake Google Maps Dari kantor Kesitu 18 kilo Naik motor Sekitar 45 menit Ya masih oke lah Naik motor 45 menit Gitu Jadi gue jebanin Berapa lama tuh disitu Lo disitu juga kan Lo juga kan Pastiin aja nih Tau-tau Ernest doang Lagi dia temet rumah bokap Empat tahun Empat tahun Oke lama juga ya Empat tahun Empat tahun Tuh kan Hah Masa empat tahun Empat tahun Empat tahun Abis itu kita pindah ke Bali Tiga tahun tinggal di Bali Ngobain Abis itu balik Jakarta lagi Bali itu lo udah Udah gak kerja berarti Udah stand up Jadi gue Ngambil Flight taktok tuh Cing Kalo ada job Lion tuh Lion paling subuh ada Paling malem ada Jadi biasa gue taktok pake Lion Flight pagi Malem Flight malem Lagi pulang Waktu pindah ke Bali Dia ngomongnya mau ngapain Jadi gak gitu Kesepakatan dong Cing Iya kan pasti ada usul Usul dari dia bukan Kita tinggal di Bali yuk gitu Ini gue inget Ini gue inget Tumben Iya Iya Kita tuh suka banget ke Bali Kayak kita suka liburan gitu Terus kita kayak Eh nanti someday kita tinggal di Bali yuk gitu Terus baru mikir lagi Kenapa mesti someday Sekarang kita bisa pindah Oh iya juga ya gitu Karena anak kan belum sekolah Gue gak ngantor Iya gak ngantor Yaudah terus abis itu kita Nyari kontrakan di Bali Langsung Udah terus pindahan aja Serandom itu Cing Bingung kan Bisa begitu iya Karena gini Mikirnya gini Apa hal terburuk yang bisa terjadi Gak betah kan Pulang Pulang Selesai Yaudah Maksudnya itu kan Menghambat mobilisasi lo kerjaan-kerjaan lo Banyak kan di Jakarta waktu itu gitu Tapi kan ketika lagi gak kerja happy cing Cuman kasihan dianya gue tinggal mulu Dulu dia belum film Baru stand up Stand up ya Jadi ketika kita pindah ke Bali Baru dia mau filmin ngenes Itu baru dia Oh oke ini kayaknya kita mesti pindah lagi nih ke Jakarta Setelah tau oh kalau film sesibuk ini Wah gak make sense dong gitu Waktu stand up mah mana-mana aja Sekarang pindah lagi ke Jakarta Abis itu pindah Jakarta 2016 Gak kemana-mana dulu lagi Gak udah Jakarta Ke Pondok Betung lagi Gak Kemang dong Asik-asik Kemang lah Kemanggisa Kemanggisa Kemang Pratama Tapi lo di Lo tau gak Kemang Pratama Enggak Gak tau Enak Bandung mana tau Kemang Pratama Bekasi-Bekasi Oh iya 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 Kok dia bisa jadi sutradara sih gak tau Inggetan kurang Emang kalau jadi sutradara Harus apal geografi Jabodetabek atau gimana Inggetan kurang Inggetan kebetulan-kebetulan kurang Dia inget semua Cing kesalahan-kesalahan gue Kamu pernah ngomong gini Kamu pernah ngomong gitu Enggak aku pernah Ngomong gitu aku inget banget Kamu ngomong gitu ke aku Kapan gue ngomong gitu ya Salah-salah emang Tiba-tiba tajam Oke nih Kembali lagi Dia padahal gak ngeliat apa-apa loh disitu Dia tadi itu doang Iya, dia tadi itu doang gambar ya Iya, tapi gue udah liat trailernya Oke, teaser itu teaser Cing Trailernya nanti kita Dua menit lebih, tayangnya 5 November Oh, 5 November Setelah 5 Setelah 5 Yang kemarin lu liat teaser Trailer udah ada di Youtube kita sekarang Kalau mau diliat boleh, dua menit lebih Itu kayak Menara apa namanya nih? Nam San Sutan Terus ke tempat yang kerajaan-kerajaan Iya, pake baju Korea Lu sempet Cing? Pake baju Korea Iya, disuruhnya Ada foto yang mana liat? Ada Liat dong Ada di Inge Ada Masa sih? Gue disuruh jalan-jalan jadi raja Gue bilang gue bukannya angkase lah Iya, bener Jadi raja Surya sama anak gue Cinderella pun tiba Di lorong ini fotografer itu udah tau Jadi suami tuh gitu Kamu gak liat barusan penuh penyesalan gitu ceritanya tuh Ngesel gitu Ini kan si istananya nih Tempat nyewanya di depannya kan Iya, bener Jadi gue cukup malu jalan dari Yang gue Ngebrak Ngebrak Di dalamnya banyak orang gitu Kan kaget yang kenal lu di sono Iya, tapi tetep aja gitu Wartanya ngebrak Masa ada raja ngebrak? Masa raja ngebrak pra jurit kaget nyegat ya kan? Raja apaan? Iya, emang cukup jauh jalan aja Iya, terus sih fotografer udah tau nih Di lorong sini Waduh sini Waduh situ Segala macem Iya Tapi yang gue liat tuh dari teaser Itu emang menggambarkan orang-orang Indonesia yang dateng kesana Hmm Kayak seneng melihat Ini tuh, ini tuh Gitu-gitu Iya, iya Ini menggambarkan dia waktu pertama kali ke Korea itu sama temen-temennya begitu Iya, iya Buat yang udah ke Korea pasti akan jadi nostalgia Buat yang belum pernah ke Korea akan ngeliat seseru itu ternyata ke Korea Iya, iya Iya, iya Semoga sih gitu ya Semoga sih Ehm Temen-temen yang Sebenernya sih kalau gue sih lebih mikirnya malah Kira-kira yang bukan penggemar drakor nonton ini gimana ya? Gitu Mungkin kemarin juga Itu sebenernya ada pertanyaan di benda gue Kira-kira orang yang gak suka drakor nonton ini Akan berespon seperti apa? Itu yang gue penasaran sebenernya Ada data gak penonton bioskop itu soal penonton drakor? Ada korelasinya gak? Kalau belum Karena baru ini ya kayaknya ya Film Indonesia yang bener-bener Yang mendeklare ya Mendeklare kayak drakor gitu Film Indonesia syuting di Korea udah beberapa Ini bukan yang pertama Tapi yang Gaya-nya Style-nya Korea Gitu Ya baru ini gitu Dan all out banget ada hal-hal yang buat gue asing ketika editing Tapi dia bilang, itu Korea banget Kayak ada jok tiba-tiba ada suara Apa? Oh, oh gitu Suara gagak gitu Gila ada scene komedi nih Gitu-gitu gue yang kayak Serius mau ditambahin gini Itu drakor emang gitu Yaudah Kayak bocor-bocoran ya Kayak bocoran suara gitu Iya tapi suara gagak Burung gagak Kalau di kita mah suara tokek lah ya Ini suara gagak Cek Kalau di kita kan Iya Nah Emang sekal-sekal begitu Karena kalau di Korea itu Kayak misalnya warung ya Tidak berusaha diindah-indahin itu warung Apa adanya aja gitu Justru kalau film tuh semakin natural semakin susah cing Susah Semakin natural semakin susah Rumah nih Pasti kalau liat adegan rumah tuh Jarang yang berantakan gitu Iya Pasti rapi Ngeset berantakan lu tuh lebih susah Daripada ngeset rapi Supaya enak diliatnya ya Enggak Maksudnya berantakan tapi enak diliat Real Ngeset yang real itu lebih susah Susah Butuh detail Pertama butuh waktu lebih banyak Kedua butuh props Lebih banyak juga Jadi kalau lu liat scene rumah di film Biasanya ya tidak seberantakan rumah bener Ya kadang-kadang ada film-film yang memang bagus banget Kayak misalnya kalau lu cuma nonton Parasite ya Parasite ya Itu kan rumahnya bagus banget Kayak kita percaya mereka tinggal disitu Sebenernya itu sih yang contoh bagus banget Iya Kalau di bioskop tuh film Korea ada gak sih kita? Ada Ada aja Ada aja Dulu lebih banyak CGV Sekarang SX-1 udah SX-1 udah mulai nayanin juga SX-UMA SX-UMA terakhir horror SX-UMA jutaan ya penontonnya Oh jadi memang penonton Maksudnya adalah penonton bioskop yang memang menyukai Korea juga gitu Itu kemarin X-UMA tuh jutaan tuh juga mungkin di luar dugaan juga ya Iya Pemainnya memang lumayan Pemain-pemain drakor yang lumayan ngetop Tapi ceritanya tuh juga horrornya beda Cuma kan biasanya horror Indonesia kalau kayak gitu gak bakal laku Horror kita kan yang laku tuh yang bener-bener setannya tuh gak malu-malu ditampilin gitu loh Ngerti gak sih? Kayak setannya tuh ya bener-bener jumpscare banyak Banyak X-UMA kan gak gitu kan Ini thrillernya bagus Nah Indonesia tuh thriller gak pernah laku Cing Kenapa ya? Mungkin gak relate Yang lebih relate adalah Horror beneran Horror beneran Indonesia kan relate Horror hardcore lah gitu horrornya Teka tekitika Teka tekitika Iya gak laku makanya kan Jangan diingetin lagi kenapa sih? Tau nih Rahman nih Teka tekitika itu kayak ini Sebenernya thriller Thriller Tapi sebagai sebuah karya itu kayak yang ngebom dalam stand up Kira-kira gitu lah Kayak job Kayak job corporate ketemu buffet Orang meningguramnya semanis kan daripada nonton stand up Sama yang dianterin Habis satu menu Dianterin Seb-seb gitu ya Iya Gue pernah sih Gue juga Lu paling absurd apa? Pengalaman corporate paling absurd? Iya itu Yang gak berhenti-berhenti kasih makan Yang dinernya fancy gitu Ntar menu-nya datang secuil Datang secuil Iya Sama ada lagi kayak dia mau jual Jadi pas gue naik Si marketingnya salesnya ke Itu 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 Gue gak ngalamin Lu pernah juga? Pernah gue sama Arik Ingat banget gue Toyota di Palembang MC nih kan Semua penonton Nyimak ke panggung kan Oke sekarang kita Nyimak stand up comedy Dari Arik Riting Dan Eris Prakasa Pas gue naik Salesnya Masuk ke meja Jadi gini pak Kalau bapak bayar sekarang Kita ada promo cashback Semua meja kan Cing Jadi satu meja Satu sampai dua orang sales Bener Ngalamin juga berarti Ngalamin gue Wah itu Berhasil gak lu? Kagal Gila itu Kemarin ini baru nih Gue di lapangan malah nih Gue di lapangan Lapangan tapi kalau fokus Masih bisa enak Oke Tapi hujan 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 SMA Kuliah Apa-apa Corporate juga Bukan Outing Kayak apa ya Instansi Instansi Iya Instansi lagi Ulang tahun kotanya Oke Berdiri apa duduk? Berdiri orang lapangan Oke konser Kayak konser Karena harusnya itu ada Dangdut Ada DJ Ada musik itu Terus hujan Bubar Ini hari pertama nih Hujan Si Dangdut gak mau tampil Si Son gak mau nyala banyak-banyak DJ udah gak mau Tapi ini acara harus dibuka Lu tumbal Iya Gue jadi isi acara itu sambutan Amo gue Udah Sendiri kulah Goyang gak rumputnya Minimal kan Kalau rumput yang bergoyang Ada responnya Iya Bisa ditanya Kan kita bertanya Kalau mudah bergoyang Enggak Tapi lu pas lagi sendiri ya Bukan sama temen gitu Kalau sama temen kan Asik sendiri aja Apakah gue selalu bawa gitaris Kalau gue Oh Yaudahlah ya Asik sendiri aja ya Iya Sama MC-nya Disaut-sautin Itu satu-satunya stand up Yang gue disautin Gue seneng Biasanya gitu Apa sih Gue taruh aja ya Berapa lama Lu bertahan berapa lama 35 menit Hah Iya 35 menit Karena kontrak Iya Terpaksa ya Terpaksalah Tapi ada yang liat gak Dari ujung-ujung Gau banget ini Tenda-tenda UMKM Orang ngumpulin Orang ngeduh Semua di pinggiran Iya Maksudnya itu acara Memang ada Tenda UMKM Terus Lapangan Panggung Dikelilingi oleh Tenda UMKM Kalau stand up depannya Kulang perenang Pernah lo cing? Pernah Jadi ada yang Yang lewat Neng aja ada Yang lewat apa? Lewat dari belakang Panggungnya tuh Neng gitu Apa enggak Kayak Flying Fox Flying Fox Aneh-aneh pengalaman Aneh-aneh emang ya Ini stand up di depan Nyambut orang keluar dari lift Pernah gak? Gue pernah Apaan sih? Stand up nyambut orang keluar dari lift Jadi acara apaan ya? Pokoknya acaranya di dalam ballroomnya nih Terus di luarnya kasih boot-boot Banyak gitu Salah satunya buat stand up Oke Persis Disitulah nih Ini pintu nih lift Nah ini gue Oke Ya udah gue jadi stand up Jadi setupnya buat dia Spice Iya buat orang lain Stand up Aku kacau dah Tapi biarin aja Yang penting dibayar Iya Tapi lo udah gak stand up-stand up lagi? Wah udah enggak sih The founder The founder stand up 7 Desember Gue kalau korporat Gue udah gak terima Round table gue gak terima sih Tapi belakangan emang udah gak terima sih Gue udahlah yang lain aja lah Bagi-bagi rejeki lah Ke yang masih aktif stand up lah Itu Udah karatan juga Udah kelamaan gak manggung Jadi makin Deg-degan kan Kalau lama gak manggung kan Iya Masih deg-degan juga ya Masih lo? Pastilah Emang lo gak deg-degan? Deg-degan sih Ules terus Pernyata gak ada yang dikeluarin Iya Oke terima kasih Merah Terima kasih Ernest Thank you Amin Terima kasih Cinta pasila drama Korea 5 Desember Iya 5 Desember Bisa ditonton di Bioskop Bioskop terdekat Terjauh Kesayangan Lo gak sayang Lo gak harus sayang Lo nonton dolar Silahkan nonton aja Terima kasih sekali lagi Sama-sama Cing Terima kasih banyak Oke lah Kalau gitu sampai ketemu lagi Di wawancara dengan tamu berikutnya Hehehe